Kami keluarga besar Persija mengucapkan Selamat Hari Raya Indulada 1443 Hijriah. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, mewaspadai kebangkitan Persija Jakarta di Liga 1 2022-2023. Menurut Robert Alberts, Persija Jakarta tampil cukup baik selama turnamen pramusim Piala Presiden 2022. Padahal, kata pelatih Persib Bandung itu, Persija Jakarta tidak menurunkan kekuatan terbaik. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, memanfaatkan Piala Presiden 2022 untuk membangun tim. Turnamen Piala Presiden 2022 bisa jadi ajang beberapa tim Liga 1 2022-2023 untuk saling mengintip kekuatan menjelang kick-off kompetisi pada 23 Juli 2022. Sebagian tim bisa membuat tolak ukur atau gambaran tentang permainan calon-calon lawan mereka di Liga nanti. Hal ini bisa mereka manfaatkan ketika saling berhadapan dalam kompetisi sesungguhnya. Tentu tak seutuhnya gambaran permainan tim-tim Liga 1 bisa tercermin dalam pertandingan Piala Presiden 2022. Beberapa klub tidak menurunkan kekuatan sesungguhnya selama Piala Presiden 2022, termasuk Persija Jakarta. Pelatih Persib Bandung mengatakan belum bisa memetakan persaingan Liga 1 2022-2023 jika acuannya dari Piala Presiden 2022. Namun, pelatih asal Belanda ini tetap memberi perhatian lebih kepada Persija Jakarta. Pemain Persija bersama-sama dan fokus terhadap apa yang harus dilakukan, katanya. Menurut Robert Alberts, kekuatan tim-tim di Liga 1 2022-2023 belum bisa dipetakan hanya dari melihat penampilan di Piala Presiden 2022. Tidak semua tim tampil habis-habisan di Piala Presiden dan ada pula yang timnya belum lengkap sepenuhnya. Jadi tidak bisa membandingkan Piala Presiden dengan Liga 1, itu sepenuhnya berbeda, ujarnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.